Intro Viral di media sosial pernikahan secara daring di Tulung Agung lantaran sang mempelai wanita menderita COVID-19 Pernikahan daring tersebut bisa berlangsung lantaran menurut hukum mempelai wanita tak hadir dalam majelis karena diwakilkan walinya Viral di media sosial pernikahan secara daring di Tulung Agung lantaran sang mempelai wanita menderita COVID-19 Pernikahan daring tersebut bisa berlangsung lantaran menurut hukum mempelai wanita tak hadir dalam majelis karena diwakilkan walinya Mitra Pos menemui Zainuddin Hikam, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo untuk menanyakan regulasi pernikahan daring di Pati Hikam menjelaskan secara regulasi pernikahan online di Pati belum diatur lebih lanjut Saat masa pandemi COVID-19 dalam aturan yang terbaru menyebutkan pernikahan harus ditundai bila mana salah seorang pembelai terpapar COVID-19 Perkembangan teknologi memang memberi kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas Namun, tak semua matahab menerima pernikahan secara daring Dalam fikir menurut Hikam, saat mempelai lelaki tidak bisa menghadiri pernikahan lantaran sakit keras bisa mengambil jalan taukil atau diwakilkan saudara terdekat berdasarkan urutan keturunan Dari kedua sudut penang tersebut bisa diambil jalan tengah yakni mempelai yang berhalangan melakukan prosesi ijab kobul bisa ditaukil sembari menyaksikan prosesi pernikahannya lewat daring Dari Patimo Anwar Mitropos melaporkan